Ibu Kota Nusantara adalah pekerjaan besar bersama untuk kemanjuan bangsa Indonesia. Nuansa alam dan budaya yang kental menyatu dengan aspek perkotaan secara harmonis untuk menciptakan sebuah simbol perayaan keberagaman kita. Visi menjadi kota cerdas bertaraf internasional yang akan menjadi simbol identitas dan keberagaman Indonesia. Panorama alam yang membentang luas di wilayah Ibu Kota Nusantara menciptakan lingkungan alam dan lingkungan kerja yang inspiratif. Gaya hidup ramah lingkungan menjadi prioritas utama dalam tujuan menjaga bumi pertiwi di Ibu Kota Nusantara sebagai tempat kuning yang nyaman bagi generasi yang akan datang. Transformasi pelestarian alam bermukim, berbangsa, bekerja, serta kemudahan mobilisasi. Sebagai pusat transformasi pelestarian alam, Ibu Kota Nusantara mengedepankan reservasi dan restorasi hutan sebagai langkah pertama dalam pembangunan. Hutan Ibu Kota Nusantara menjadi titik di mana penduduk dan pengunjung bisa menemui keanekaragaman hayati Indonesia. Ibu Kota Nusantara merupakan ikon yang mencerminkan nasionalisme, identitas budaya, sosial, dan agama. Selain pusat informasi dan komunikasi Indonesia, Ibu Kota Nusantara juga memiliki peran penting sebagai ruang representasi budaya di panggung dunia. Bersinergi dengan panorama alam yang elok, Kota Hijau ini menjadi titik temu sejarah dan pengharapan Indonesia ke masa yang akan datang. Karena disinilah wujud baru kejayaan ekonomi dan teknologi Indonesia. Pendekatan transformasi bermukim mengarahkan penduduk Ibu Kota Nusantara tinggal di tempat yang didesain dengan konteks lingkungannya. Karakter bangunan dengan struktur panggung digunakan sebagai upaya mengusung pelestarian alam dan budaya Nusantara. Infrastruktur Ibu Kota Nusantara yang menunjang kualitas hidup dan mobilitas, memudahkan penduduk menjangkau semua kebutuhan dengan mudah. Jalur lintas warga dan titian warga atau skywalk menjadi penghambung antar lokasi dalam kota yang efisien dan hijau, menjadikan Ibu Kota Nusantara kota 10 menit. Semua hunian di Ibu Kota Nusantara merangkul konsep hidup, live, work, play, learn, dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas mendukung seperti gerai UMKM, tempat berelahraga, hingga urban farming. Gedung perkantoran pemerintah yang terintegrasi dengan alam menciptakan ruang transformasi dalam bekerja yang terkoneksi, kreatif, dan produktif. Lokasi kerja berluansa alam memberi inspirasi, motivasi, yang meningkatkan produktivitas dan etos pekerja karena bangunan hijau merupakan tempat kerja yang nyaman sehingga dapat menciptakan budaya kerja yang kompak. Gaya hidup berkelanjutan, sehat, dan minim polusi yang diusung Ibu Kota Nusantara, budaya kerja seamless dan integrasi, dan kompak antara kementerian yang juga berdedikasi untuk milani dan dekat dengan masyarakat. Ibu Kota Nusantara mencadu wajah mobilitas perkotaan hijau di Indonesia yang bingung emisi dengan cara memanfaatkan feature-ready transport yang bersifat berkelanjutan. Penggunaan transportasi umum berkotas tinggi dan ramah lingkungan sebagai mode transit utama akan mengurangi polusi dan kebisingan. Ibu Kota Nusantara akan meletakkan perusahaan dan seutamanya pada perjalanan kaki, pesepeda, dan kendaraan umum dalam upaya memanusiakan manusia. Inilah Ibu Kota Nusantara, cita-cita membangun kota masa depan, Smart Forest City, menuju Indonesia Maju 2045.